Dan saya menyadari hal ini adalah bentuk proses pembelajaran dan pendewasaan diri, sehingga semoga kedepannya lah saya lebih baik dan bijak lagi. Terlihat emosi saat RJ, siswi SMP Jambi yang sempat dilaporkan pemkot kembali ceria. Senyum Syarifah Fadiah Al-Khaf, kembali merkah pagi ini saat ditemui awak media di kediaman di kawasan Jambi Timur Kota Jambi, Rabu, 7 Juni 2023. Sehari sebelumnya, Fadiah terlihat sangat tegang dan penuh emosi, di mana saat itu dia menjalani proses restorative justice di Polda Jambi, atas laporan pemerintah Kota Jambi terhadap dirinya, Selasa, 6 Juni 2023. Fadiah menceritakan pagi ini emosinya sudah rendah dan terkontrol. Alhamdulillah sudah mulai reda dan terkontrol berkat support teman-teman semua, ujarnya. Terima kasih juga buat teman-teman media yang telah mengawal kasus ini sampai selesai, tambahnya. Lebih lanjut dia menceritakan bahwa banyak pelajaran yang dia ambil selama kasus kemarin, mulai dari mengatur emosi, hingga perkataan sehingga tidak menyakiti orang lain. Banyak ya, yang bisa saya pelajari, yang terpenting itu jangan sampai menyinggung perasaan orang lain, katanya. Kedepannya dia akan tetap kritis dan memperjuangkan hak neneknya, agar bisa dipenuhi pihak terkait. Namun dengan cara yang lebih baik dan tidak menyinggung perasaan orang lain, katanya. Sebelumnya diberitakan, kasus video komentar siswi SMP berinisial SFA yang berujung laporan polisi oleh pemerintah kota Jambi berakhir damai, selasa 6 Juni. Akhirnya permasalahan tersebut tidak berlanjut ke meja hijau. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi, Kumbes Pol Christian Tori, mengatakan setelah melewati rangkaian proses penyelidikan dan mediasi, permasalahan antara pemkot Jambi yang diwakili kabak hukum dan SFA berakhir damai. Kita lakukan restorative justice untuk kasus ini. Pelapor mencabut laporannya, ujar Christian. Dia mengatakan dari awal sudah berpikir untuk menyelamatkan SFA karena masih di bawah umur. Jangan sampai masa depannya harus putus karena berhadapan dengan hukum. Di luar dari atensi mengkopol hukum, kita sudah berpikir untuk menyelamatkan anak ini agar tidak berhadapan dengan hukum, tuturnya. Di sisi lain, Saf juga telah membuat video klarifikasi dan permintaan maaf atas video sebelumnya yang mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Christian mengatakan yang paling mendasar karena SFA sudah menyadari dirinya terbawa emosi. Karena masih di bawah umur, belum dapat mengendalikan emosi dengan baik, sehingga sempat melontarkan kata-kata kurang pantas dalam video yang ditujukan untuk pemkot Jambi. Setelah didampingi pengacara dan unit pelaksana teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, UPTDPPA, Provinsi Jambi, akhirnya SFA mengeluarkan video permintaan maaf, katanya. Dalam laporan kasus dugaan pencemaran nama baik ini, pemerintah kota Jambi dalam posisi pelapor, sementara SFA, siswi SMP, menjadi terlapor. Pantauan Tribun Jambi, mediasi dilakukan pada selasa 6 Juni pukul 1 waktu Indonesia Barat. Terlihat SFA didampingi kuasa hukum dan UPTDPPA Provinsi Jambi. Sementara dari pihak pelapor terlihat kabak hukum dan staff diskominfo pemkot Jambi. Setelah itu, baru dilakukan restorative justice di Treskrimsus Polda Jambi. Penyidik di Treskrimsus Polda Jambi menggelar restorative justice kasus tersebut di ruangan restorative justice di Treskrimsus Polda Jambi. Kita melihat siswi berinisial SFA ini mempunyai potensi dan masa depan yang cerah. Dan diharapkan, persoalan ini bisa diselesaikan dengan cara restorative justice, tegas Kombespol Christian Tori.